selamat malam selamat malam apa kabarnya teman-teman dari YMG Ciputa yeay keneng ya kalau penonton kita ini adek-adek dari mahasiswa dari, ini SMK ya sekolah menengah ke juruan ambil jurusan apa? akutansi 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 pemasaran oke selamat datang studio tonight show sekali lagi sama teman nah hari ini pokoknya kita akan seseruan memberikan informasi seputar hibu hamil dan juga motivasi untuk kalian semua dan kita membacakan ini sebuah headline dulu jadi ada hamil besar Alicia Keys tetap seksi beraksi di MTV EMA 2014 ya hamil besar sepertinya tidak menjadi penghalang bagi Alicia Keys untuk tetap tampil memukau dalam ajang penghargaan Europe Music Award 2014 yang digelar beberapa waktu lalu Alicia memberikan penampilan terbaiknya dengan iringan musik piano yang dia bawakan sendiri tapi ibu hamil itu gak tau kenapa auranya tuh lebih lebih memancar ya keliatan bersinar gak tau kenapa ya bener-bener tuh lo liat ya Alicia Keys ya tuh ya dulu Pintan pernah tiga kali istrinya hamil ya tiga kali karena anak saya tiga iya jadi saya udah merasakan tiga kali kehamilan lah istilahnya saya baru sekali baru sekali bencana mau nambah lagi Insya Allah lah tahun depan lah nah ini nih ya jadi ada berita juga nih ya Blake Lively hamil anak pertama dari Ryan Reynolds bintang utama serial Gossip Girl Blake Lively juga sedang menantikan kelahiran anak pertamanya sebelumnya Blake sempat mengumumkan kehamilannya melalui situs resmi pribadinya dengan menggugah sebuah foto yang memperlihatkan perutnya yang mulai membesar itu dia tuh Blake Lively ya ada juga nih Kate Middleton pamer kehamilan di acara tahunan kerajaan memasuki usia kehamilan ke 16 minggu Kate Middleton kembali hadir di hadapan publik dengan menghadiri acara tahunan kerajaan Royal Verity Performance ya Vincent lo mau nambah lagi gak? gak udah cukup tiga lagi dong kan tiga cowok sebuah belum dapet cewek udah lah cukup lah ayolah sebentar aja lah ayo sabar nih tapi satu-satu hal ya kalau dulu dulu mungkin ya konvensional orang-orang hamil ibu-ibu hamil tuh rada-rada malu karena aduh malu gue kemana-mana pakai baju susah perutnya gede kalau sekarang tuh dipamerin justru malah di foto-foto foto ada yang kebuka perutnya ngerti perutnya yang besar dan fotonya sangat-sangat artistik nah ini juga ada teman kita yang lagi mengalami kehamilan mengalami yang lagi mengandung 8 bulan anak keduanya anak kedua langsung aja olah rambla berapa bulan berapa bulan 7 setengah lo kayak sekarang lebih kaleman ya tadi gue ngobrol di belakang kayaknya lebih kalem gede sama dulu ya dulu emang gimana ya enggak dulu kayaknya lebih gimana gitu lebih santai lebih kalem emang ada perubahan ya enggak sih mungkin karena ya lebih ya lebih tenang aja kan ada ada baby lebih tenang ya iya 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 tau banget sih Vincent enggak soalnya kita tahu ya orang biasanya kan cuawaan apa sekarang lebih pengen jadi ibu lagi gitu loh iya nanti abis keluar ibu lagi juga balik lagi eh cowok-cewek belum mulai dipublish iya belum mulai dipublish tapi sih banyak ya biar pemirsa yang ada di rumah nebak-nebak taruhannya oke kalau gue tebak ini cowok ini gue sih musti lihat dulu kan kalau manggis kan lo lihat belakangnya tuh ada berapa isinya gue pengen lihat pusernya dulu coba-coba lihat dulu buat buktiin lah enggak 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 biasanya dari bentuknya juga kelihatan lihat dong tuh bentuknya ini cowok 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 kayaknya sih kalau feeling gue kalau sampai kalian bener aku datang kesini gak usah dibayar bener ya bener ya oh berarti cewek gue cowok gue cewek oke oke gak dibayar ya gak bisa tadi kalian udah jadi cowok dua-duanya iya kan biar adil dia cowok gue cewek gitu gak bisa kan tadi udah cowok loh tadi lo foto-foto gak lah maksudnya maternity foto gitu iya foto-foto dong foto kan maksudnya kenang-kenangan gitu kan maksudnya kalau buat suami aku kan anak pertamanya jadi buat dia ya kenang-kenangan lah ya gitu jadi ya waktu hamil pertama memang aku gak foto-foto kan jadi yang sekarang memang aku foto-foto lo tipe yang apa keliatan perutnya atau gak ada sih yang keliatan perutnya ada yang keliatan perutnya tapi perutnya doang iya masa full gimana sih enggak bukan enggak maksudnya perutnya tapi karena aku pake selama panjang aku kenapa tuh tuh oh uh seksi banget lo kayak lagi megang bola sulap lo ya bola sulap itu apa tuh bola ramal tuh oh iya 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 ada 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 ini gak itu siapa laki-laki megang lo di suaminya oh suaminya iya iya si Ovar ada request-request khusus gak kamu boleh maternity foto tapi gak boleh ini gak boleh ini atau dia yang mau gimana gitu enggak sih alhamdulillah aku ya aku juga tau diri kan pas aku gak tau diri aku juga nanya boleh gak keliatan perutnya sayang boleh kan cuman perutnya doang gitu tapi Ovar bukan tipe yang suami yang rempong gitu enggak ya yang maksudnya ribet gitu maksudnya jangan ini jangan ini jangan itu gitu dia lebih ribet ke gak ribet sih maksudnya concern jadi sebelum aku hamil pun kan dia memang sehat banget karena kan badannya bagus tuh eh ya gak kita gak tau emang kita promosinya kan lu yang tau gak maksudnya kan secara postur kan dia memang atletis gitu kan jadi memang dia jaga makan banget sehat gitu ya nasi-nasi merah pokoknya gitu-gitu loh nah aku juga dari semenjak ketemu dia tuh jadinya ikutan sehat banget gitu biasanya juga gak pernah kalau hidup sehat ya biasanya makan mie rebus doyan sekarang gak boleh sama sekali gak boleh apalagi lu hamil begini lebih rempong lagi berarti ya oh iya jadi sebaya kan iya 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 ya untuk kesehatan ibu dan anaknya ya bagus memang yang gak sehat ya kita harus hindarin harus dong iya banget selamat malam pemirsa habis tonton bola bu semalam bu ya kenapa emang ngantuk banget tidak tidak saya semangat oh semangat ya semangatnya begitu ya ya mari mau lihat saya lebih semangat ya coba sama aja bu sebentar saya sapa dulu pemirsa di rumah dan di studio selamat malam pemirsa jumpa lagi bersama saya yang akan membawakan sari berita agak penting bersama saya Hesti Yursaya ya malam ini saya akan membawakan berita tentang para artis atau selebriti yang melakukan maternity photo yang pertama ada Ashanti Ashanti di keambilan pertamanya Ashanti selalu ingin melakukan hal yang spesial baru-baru ini Ashanti melakukan maternity photo bersama Anang dan juga kedua anaknya berikutnya yang kedua adalah Gisel lain lagi dengan Gisel di kehamilan pertamanya ini ia juga mencoba melakukan underwater photo oke berikutnya ada juga foto Titi Kamak istri dari Christian Sugiyona ini kompak melakukan pemotretan saat Titi hamil bahkan hingga foto bersama anaknya setelah lahir itulah beberapa informasi dari saya mengenai para selebriti yang berlakukan maternity photo eh biar maju-maju terus ya maaf ya tidur istirahat sana istirahat tidur tidak saya tidak ngantuk saya tidak ngantuk emang begitu matanya emang begitu matanya oh iya iya terima kasih ya Hesterius Arya ya terima kasih terima kasih saya tutup dulu ya ya silahkan terima kasih atas perhatiannya kembali lagi bersama saya Hesterius Sodyo di acara berikutnya terima kasih dan sampai jumpa terima kasih berarti lo moto lah ya maternity photo juga ya iya foto desa istrinya sempat sempat juga ya desa kenal Gizelle tadi enggak dulu kenal yang mana ya orangnya Vincent dulu foto maternity kebetulannya waktu istri saya hamil bukan istri saya yang difoto siapa? saya yang difoto eh ngapain? kita langsung aja panggil ini seorang fotografer yang sering juga melakukan maternity photo ini dia Dira Bahir waktu itu Dira pernah kesini tapi bahasannya beda ya waktu itu ya outfit of the day kalau sekarang kita ngebahas maternity siapa aja yang udah pernah kamu foto Dira? kalau Ramlan nantinya baru aja eh pas berapa bulan sih pas foto? kemarin minggu lalu oh masuk bulan ke-8 masih ya terus-terus? Kak Olah terus Titi Kamal iya Kak Titi abis itu Ashanti oh Ashanti ama Anang juga? iya terus ini Alia Alia Rajasar Alia Alia Rohali Alia Rajasar Alia Rajasar Dian Sastro juga Dian Sastro banyak sih banyak ya banyak dong Dira laku Dira oh Dira konsep kamu tuh beda-beda atau punya warna yang sama untuk fotometer niti? sebenarnya untuk konsep pasti berbeda cuma punya garis benang yang sama sih sesuai karakter aku juga kan lebih dreamy fairy tale romantic soft terus apa ya pokoknya yang dreamy yang khayalan-khayalan angelic 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 jadi semua punya benang merahnya tapi tergantung juga karakter orangnya jadi bisa menyesuaikan juga kayak kemarin foto Kaola ada yang fairy tale juga tapi ada yang lebih yang high fashion juga yang lebih main-main yang tadi megang perut itu kan megang perut gitu jadi tergantung juga konsepnya jadi si Vincentnya kan belum pernah tuh gak ada kata terlambat bro ya udah gak hamil gimana mau fotonya ya lagi ah udah udah cuma gara-gara foto doang gue hamil lagi kalau dari sisi fotografi atau dari fotografer di bulan keberapa sih itu menjadi sebuah fotometer niti yang bagus sebenernya Dira sih kalau Dira dari aku umur 2 bulan udah ditanya iya 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 ditanya kapan fotonya ada yang di sisi kawak belum hamilnya Rutaan paling pas itu 8 bulan 8 bulan iya karena survei udah dapet terus belum terlalu berat juga belum terlalu capek bumilnya terus ih kata siapa kalau kawak sih bener-bener lincah banget kalau kawak kalau kelincah pasti oh iya kalau kelincahan pasti 8 bulan iya 8 bulan paling pas oke ada yang pernah mau minta kamu difotoin sama kamu gak pasti sebulan dia difoto atau 2 bulan ada 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 gak sebulan juga sebelum keliatan karena 3 bulan gitu udah ada sih yang minta difoto nah nanti kita lanjutin lagi setelah ini akan ada peragaan cara gimana bisa hamil dengan baik oke kok foto foto bukan peragaan foto gimana caranya supaya hamil gak mau diperagai gak usah nanti kita barengkan gitu tapi itu nanti oh gitu ya 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 ya